Oke teman-teman jadi disini untuk mengedit videonya kalian memerlukan aplikasi CapCut yang versi terbaru ya yang versi 6.5.0 Nah untuk link aplikasi CapCut yang versi terbaru bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan tinggal kalian download aja Nah jika aplikasi CapCut sudah kalian update ke versi yang terbaru disini langsung aja kita masuk ke video tutorialnya Oke disini langsung saja untuk langkah yang pertama kalian masuk ke aplikasi CapCut kalian kemudian buat proyek baru lalu disini kalian masukkan aja untuk mentahan foto awalnya Nah untuk nyata mentahan foto awalnya seperti ini ya atau kalian bisa gunakan foto kalian sendiri Nah jika sudah dimasukkan mentahan foto awalnya disini kalian klik aja tambahkan audio kemudian pilih suara lalu pilih yang bagian sini dan pilih yang dari perangkat kemudian kalian masukkan backstone nya Nah disini untuk backstone yang saya gunakan bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan tinggal kalian download aja Nah oke jika backstone sudah kalian masukkan kalian klik aja lalu pilih gabung potongan lalu disini kalian buat aja tanda ya di setiap beat musiknya kalian klik tambahkan irama untuk membuat tandanya disini kalian play aja musiknya Nah disini buat yang gak tau detik-detik beatnya bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan tinggal kalian download aja Nah jika tanda beat sudah kalian buat kalian centang aja Nah oke jika tanda beat sudah kalian buat disini langkah selanjutnya kalian bisa ke bagian mentahan foto awalnya Nah disini untuk durasi mentahan foto awalnya kalian paskan ya ke bagian tanda beat pertama nah seperti ini jika sudah kalian klik aja icon plus lalu kalian masukkan 3 mentahan foto yang sudah kalian sediakan nah oke jika ketiga mentahan foto sudah kalian masukkan disini untuk durasi masing-masing foto yang barusan kalian masukkan kalian pendekkan ya untuk mentahan foto yang pertama kalian pendekkan menjadi 2,3 detik seperti ini ya 2,3 detik kemudian untuk foto yang kedua juga sama kalian pendekkan menjadi 2,3 detik nah seperti ini jika sudah untuk mentahan foto yang terakhir kalian paskan ya durasinya sampai ke bagian akhir backstownnya nah jika sudah seperti ini disini langkah selanjutnya kalian insert ke bagian tanda beat kedua ya nah disini di bagian tanda beat kedua kalian klik aja efek kemudian pilih efek video lalu pilih yang ke bagian dasar kemudian untuk efeknya kalian klik yang cermin nah jika sudah kalian centang lalu disini untuk efek cerminnya kalian pendekkan ya kalian paskan sampai ke bagian tanda beat berikutnya saja nah seperti ini jika sudah kalian salin aja untuk efek cerminnya kalian salin lalu kalian pindahkan ya ke bagian sebelah kanan seperti ini kalian lewatkan satu tanda beat ya nah seperti ini jika sudah kalian salin lagi lalu kalian geser ke bagian sebelah kanan ya kalian lewatkan satu tanda beat nah seperti ini kemudian untuk durasinya kalian paskan ya sampai ke bagian tanda beat berikutnya nah jika sudah disini kalian lakukan aja ya cara seperti balusan sampai ke bagian tanda beat terakhir nah oke jika efek cermin sudah kalian tambahkan seperti ini disini langkah selanjutnya kalian isi ke bagian matan foto awalnya kalian klik aja lalu kalian kasih animasi kemudian pilih yang masuk dan untuk efek animasinya kalian pilih yang guncang satu nah jika sudah untuk durasinya kalian fullkan saja jika sudah kalian centang lalu disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian awal matan videonya kemudian kalian kasih efek video lalu pilih yang ke bagian dasar ya nah untuk efeknya kalian pilih yang sudut lebar nah jika sudah kalian centang lalu disini untuk efek sudut lebarnya kalian panjangkan durasinya ya sampai ke bagian akhir durasi video nah jika sudah kalian klik bagian objeknya kemudian pilih yang ke semua video nah jika sudah kalian centang lalu kalian klik bagian sesuaikan ya kemudian kalian atur saja menjadi 60 nah jika sudah kalian centang nah oke otomatis untuk hasil sementara videonya akan seperti ini nah kurang lebih seperti itu ya untuk hasil sementara videonya disini langkah selanjutnya kalian simpan terlebih dahulu ya untuk mentahan videonya kalian simpan aja terlebih dahulu nah jika mentahan videonya sudah tersimpan disini kalian klik aja selesai nah lalu disini langkah selanjutnya kita akan membuat efek motion blur nya ya di bagian video yang barusan kalian simpan ya disini langsung aja kalian buat proyek baru lagi lalu kalian masukkan mentahan video yang barusan kalian simpan ya kalian masukkan nah jika sudah dimasukkan kalian klik aja lalu kalian di share menu nya dan pilih yang gerakan samar nah jika sudah disini kalian atur aja untuk bagian kabur menjadi 100 dan campuran menjadi 100 kemudian untuk arah kalian atur menjadi ke belakang dan kalinya kalian atur menjadi 4 kali nah jika sudah kalian centang lalu kalian tunggu prosesnya selesai nah disini untuk prosesnya itu agak lama ya jadi kalian tungguin aja sampai prosesnya selesai nah jika prosesnya sudah selesai otomatis untuk hasil efeknya kurang lebih akan seperti ini nah seperti itu ya untuk hasil efek motion blur nya nah disini untuk langkah yang terakhir ini gak kalian bisa ke bagian awal video kemudian kalian klik bagian sesuaikan ya kemudian kalian atur aja untuk bagian kecerahan menjadi minus 5 dan kontas menjadi 25 dan pertajam kalian atur menjadi 100 kemudian untuk bagian v-nya kalian atur menjadi 15 nah jika sudah kalian centang nah oke jika sudah disini langkah selanjutnya tinggal kalian simpan aja videonya selamat menikmati selamat menikmati